Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kita kembali mengudara Untuk bersama-sama melihat dari situasi dan kondisi progres pengerjaan Di kesempatan siang hari ini Dimana pada kesempatan hari ini kita akan upload perlintasan buat kalian semua Dan disini kita awali video kita dari jalur bypass atau jalur provinsi Yang berada di depan sirkuit Mandalika Dari sisi timur menuju ke sisi pintu masuk sebelah barat Ya jadi buat teman-teman yang baru bergabung Saya ucapkan selamat datang dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini Sehat selalu ya Semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan Serta dilimpahkan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya rabbal alamin Ya seperti yang kita perhatikan disini Untuk rumah-rumah warga yang berada di sisi depan Jalur provinsi sudah mulai dilakukan penataan ya Beberapa rumah sudah ready itu tinggal lanjutan untuk penataan di rumah-rumah yang lain tentunya Supaya siap nantinya untuk menyambut ajang balapan MotoGP 2022 ini Dan disini kita bisa lihat juga di bagian area parkir Seperti yang kita lihat bersama-sama ya Penghamparan untuk material geregat Seperti yang kita perhatikan disini sudah dilakukan sepanjang di belakang tersebut Maupun untuk pengoneksian Biar bentuk-bentuk box coolport yang sudah dipasang disini Seperti kemarin ya Terus diletakkan untuk kesiapan ketika hujan Seperti yang kita lihat pada saat ini Ya kemarin sempat kita pantau untuk sistem drainase Semuanya aman terkendali ketika hujan melanda Dan disini sudah terkoneksi semuanya Tinggal beberapa bagian disini akan dipasang juga untuk box coolport tersebut Untuk tersambung ke bagian depan menuju ke sisi samping tunnel pertama tersebut Ya seperti yang kita ketahui disini juga ada jalur untuk optik Jalur kabel dan sebagainya nantinya ya Akan digunakan untuk kelancaran dari event pagelaran MotoGP tersebut Dan kita kembali ke jalur provinsi Nah ini merupakan tebing yang berada di sisi depan Saat ini sedang dilakukan pengecoran modelnya ya Dirangkai besi di sana di tebing itu Dan dilanjutkan untuk pengecoran supaya kuat tidak longsor Tentunya dilakukan hal seperti ini Ya di jalur provinsi yang akan dibangun sepanjang 5,3 km ini Nah dengan lebar 30 meter dan memiliki 2 jalur 4 lajur ya Akan dibangun disini tentunya sudah dilakukan pemadatan di bagian area pondasi dasarnya Setelah itu itu akan diratakan dan akan dihamparkan dan di asma Kita masih menunggu ya untuk progress pengaspalan Ya seperti yang kita lihat semuanya di kesempatan hari ini Disini sudah mulai dilakukan juga untuk pengerjaan lanjutan menuju ke kawasan Kuta Mandalika Sampai ke pintu masuk sisi barat Nantinya akan terkoneksi untuk jalur provinsi yang akan dibangun atau dikerjakan saat ini Dan disini kita beralih ke zona area tribun Seperti yang kita lihat bersama-sama untuk pengerjaan terus berlanjut di siang hari ini Nah ini ya dari hasil pengecoran yang sudah didapatkan di tinggungan ke-15 menuju ke-16 Begitu juga di gunung ke-16 menuju ke-17 ya Kita akan lihat nanti untuk progress pengerjaannya Saat ini masih terus berfokus tentunya di berapa bagian Atau di berapa titik disini terus dikerjakan untuk penuntasan di penempatan area tribun Fondasi-fondasi tribun juga terus dilakukan penggalian modelnya seperti itu ya Cukup unik karena seperti yang kita ketahui nanti tribun separuhnya akan didatangkan dari Perancis dan Jepang Tapi tidak secara keseluruhan Ada juga yang digunakan material dari Indonesia tentunya ya Oke disini kita lanjut kembali untuk melihat kondisi yang lagi dikerjakan di area gardu PLN Seperti yang kita perhatikan disini penghamparan pemadatan juga terus berlangsung Supaya terlihat lebih rapi ya Di bagian atasnya seperti yang kita perhatikan bersama-sama Nanti tribun akan ada disini sepanjang menuju ke gardu PLN Seperti yang kita perhatikan Nah ini untuk pengacoran juga terus berlanjut Maupun penempatan di area tempat untuk dry nouse dan sebagainya Di depan tribun terus diterjakan Oke disini kita lanjut untuk menelusuri dari progress capaian pengerjaan Kita berada di bangunan pit building atau bangunan pedok modular Seperti yang kita lihat bersama-sama di bagian belakang ini sudah dilakukan pengacoran secara menyeluruh Ya karena modelnya nanti untuk kru pembalap akan langsung parkir di sisi belakang tersebut Menuju ke bagian garasi ya untuk logistik dan lain-lain Ya seperti yang kita lihat bersama-sama untuk cuaca di siang hari ini cukup bagus ya Ini cukup cerah jadi para pekerja bisa lancar mengerjakan aktivitas Yaitu pengerjaan di area tribun Semoga saja di sore nanti tidak hujan Supaya pengerjaannya bisa lancar aman dan tepat waktu Untuk kita bisa menyelenggarakan ajang balapan moto jeep di 2022 ini Ya disini merupakan tribun primary grandstand Yang berada di sisi sebelah kanan trek lurus Seperti yang kita perhatikan Untuk pengerjaan lanjutan pemasangan besi di bagian fondasi yang digali kemarin Sudah diletakkan ini Tinggal lanjutan untuk pengacoran seperti yang dilakukan di bagian sisi depan yang ada di sana Ya maupun pengerjaan pengacoran di bagian jalur Nantinya para penonton ya Akan berjalan disini menuju ke area tribun Sudah dilakukan pengacoran ini Nanti akan dicor sepanjang menuju ke tikungan ke 17 sisi sebelah kanan ya Yang berada di belakang kita Ya terlihat disini para pekerja masih terus aktif melakukan aktivitas pengerjaan di area tribun Seperti yang kita lihat disini Ya ini kita ambil video jam 1.00 Jadi sebentar lagi nih para pekerja akan rehat untuk makan siang dan selanjutnya Ya jadi untuk pengacoran yang sudah didapatkan di bagian depan ini Sudah selesai nih untuk pengacoran di tribun Tinggal lanjutan untuk pemasangan nanti modelnya kita belum tahu ya Kalau kita perhatikan mungkin nanti untuk tribun yang import tersebut akan dipasang di bagian sisi sebelah kanan ini ya Menuju ke tinggal pertama Ya disini bisa kita lihat bersama-sama untuk pengerjaan juga masih terus berlanjut di sisi jalur Jalur tunnel menuju ke zona tengah dimana untuk alat-alat berat masih terus aktif di siang hari ini untuk menyelesaikan dari aktivitas Pemerataan maupun pemadatan yang bisa kita lihat disini di bagian zona tengah menuju ke bagian Tunnel kedua Ya begitu juga disini ya pengerjaan di area tribun masih terus dikerjakan besi-besi sudah mulai diletakkan kalau kita lihat disini Ya tinggal lanjutan untuk pengacoran secara menyeluruh nanti setelah dilakukan untuk peletakan besi-besi yang sudah dirakit Rakit sesuai dengan model di fondasi tribun yang ada di sisi samping kanan trek lurus menuju di gang pertama ini Ya seperti inilah kondisinya pas ke adik hujan kemarin ya sistem drenase juga akan dibenahi Seperti yang kita lihat banyak ranting-ranting dan pepohonan yang sempat berada di bagian tunnel sudah dibersihkan disini ya Untuk kelancaran dari aliran air menuju ke Laguna Oke disini kita lanjut ke sisi kiri untuk melihat kondisi dan situasi di tribun VIP Village atau deluxe class yang berada disini Seperti yang kita lihat kemarin pengacoran masih terus berlanjut dan saat ini untuk lantai dasarnya sudah selesai dilakukan pengacoran Tinggal lanjutan pemasangan di area di depan sana ya besi maupun tiang-tiangnya sudah mulai dilakukan perakitan Dan hasilnya sudah cukup signifikan Ya di bagian belakang ini terlihat banyak sekali material-material yang digunakan nantinya ya Untuk lanjutan pengerjaan seperti besi tiangnya maupun material semen dan sebagainya ditumpukan di bagian belakang tersebut Untuk persiapan lanjutan perapian di sisi tribun VIP Village ini Ya ini sudah jam 1 ya jadi terlihat para pekerja disini sudah mulai break untuk melanjutkan makan siang Nantinya akan dilanjutkan setelah selesai ya jam 2.30 untuk melanjutkan pengerjaan di tribun VIP ini Ya seperti yang kita lihat disini untuk VIP Village ini sudah dilakukan rangkaian pemasangan tiangnya Cukup panjang dari hasil pengerjaan maupun di lantai kedua sudah mulai naik ini untuk rangkanya Ya jadi itu para pekerja yang sehat selalu dia meng-hello kita Semangat buat mereka ya yang selalu jos untuk menyelesaikan dari pengerjaan di Mega Project Street Circuit Mandalika ini Terima kasih telah menonton! Ya disini juga kita akan lihat untuk area parkir VIP atau Deluxe Class Nah ini dia ya nanti akan digunakan untuk tempat parkir yang berada di sisi belakang Deluxe Class ini Nantinya akan dihamparkan untuk lapisan keberikutnya Mampun pengerjaan di sistem irigasi atau drenase yang berada disini sudah terkoneksi menuju ke jalur luar Tinggal lanjutan di tengah sana ya Nantinya akan digunakan untuk bentuk box coolport yang sudah disiapkan di sisi kiri ini Ya nanti modelnya supaya cepat tersambung di bagian sistem drenase yang berada di belakang VIP Village ini Ya di kesempatan siang hari ini kita akan upload juga untuk kalian semua melihat kondisi zona tengah maupun di tribun VIP maupun di bukit 360 Untuk progres capaian pengerjanya seperti apa kita akan sama-sama saksikan nanti Ya dan disini kita berada di tinggungan pertama Jadi disini banyak sekali teman-teman yang berkomentar ya apakah akan jadi masalah nanti untuk warna ini tidak ya Jadi patokan disini adalah elevasinya Nanti akan ada homologasi sebelum kita mengadakan ajang balapan tersebut Apabila mereka bilang aman maka kita akan bisa menegarkan ajang balapan MotoGP yang bergensi yang kita nantikan bersama-sama Nantinya akan terus dikerjakan ya untuk perbaikan atau perawatan tersebut Seperti yang kita lihat tadi di bagian trek lintasan tersebut nanti jet trek akan mengelilingi juga Akan melanjutkan untuk pembersihan di bagian permukaan lintasan Dan disini kita bisa pantau bersama-sama untuk aktivitas di siang hari ini Ini para pekerja sudah mulai rehat ini ya di tribun VIP Nah ini merupakan tempat nantinya Pak Presiden akan langsung bersama-sama ya Untuk menonton aksi balapan di MotoGP 2022 di circuit Mandalika ini Ya disini kita kembali ke trek lintasan dan dimana pada kesempatan siang hari ini kita akan upload Juga untuk pengerjaan di area tengah maupun di bagian sisi timur dan bukit 360 ya Dimana kita berada di lingkungan kedua menuju ketiga empat disini Untuk pengecatan ya buat teman-teman semuanya Nanti akan dilanjutkan pengecatan di lingkungan kedua menuju ketiga ini Maupun untuk long lay penalty akan segera kita sama-sama saksikan Tapi saat ini masih menunggu ya untuk persiapan lanjutan tim road grip Yang akan melanjutkan pengecatan masih kita menunggu ini untuk informasi selanjutnya Kita akan terus pantau dan terus akan bagikan informasi terbaru maupun situasi yang ada di circuit kebanggaan kita bersama Ya disini kita berada dengan kelima, enam sampai ketanel kedua Untuk pengerjaan di sisi timur masih terus dikerjakan sampai saat ini maupun lanjutan pengerjaan pengoneksian Di sistem drainasi yang berada di jalur timur tersebut nantinya para penonton juga akan datang di sisi timur ya Dan akan parkir di area sisi kiri ini Maupun tribun nanti akan dibuat disini ya di bagian tinggungan ke enam, tujuh maupun ke delapan Dan tinggungan ke dua belas, tiga belas tentunya akan dilanjutkan untuk pengerjaan Kita akan sama-sama pantau dan terus akan bersama-sama untuk berdoa Untuk kelancaran dari pengerjaan untuk circuit kita ini Ya disini kita akan lihat untuk zona tengah ya bagaimana situasinya di siang hari ini Nah seperti ini Jadi untuk rumah-rumah warga masyarakat yang berada di tengah tersebut sudah dilakukan pembongkaran secara menyeluruh Nah di bagian tengah sekarang sudah mulai ditata ya seperti yang kita perhatikan disini Untuk pengerjaan lanjutan yaitu pembuatan untuk fasilitas penunjang untuk MotoGP Baik di bagian infrastruktur ya seperti villa, resort, hotel Nantinya akan dibangun di bagian tengah ini untuk melengkapi dari kesiapan circuit ini sendiri Nantinya setelah beberapa tahun kemudian ya akan terlihat lebih indah tentunya untuk circuit mandalika ini Saat ini masih seperti ini karena memang ini circuit baru ya bisa dibilang seperti itu Tetapi kalau pemandangannya tidak diragukan lagi ini luar biasa sekali memang pemandangan di circuit mandalika Sangat indah sekali karena circuit ini berada di tepi pantai Ya disini kita akan lihat juga di bagian pengerjaan untuk bukit 360 yang berada di tingkat 8, 9, 10 Maupun jalur-jalurnya yang saat ini masih terus dilakukan untuk pengerjaan Ya penghamparan lapisan agregat atau lapisan sabes disini sudah dilakukan Menuju ke atas bukit maupun pengerjaan di atas bukit tersebut Seperti yang kita ketahui nanti akan menjadi tempat tribunal eksklusif ya Atau observation deck seperti itu ya Sama di tingkat pertama untuk para pejabat dan lain-lain nantinya Untuk para sultan tentunya ya yang akan melihat untuk keindahan di circuit mandalika ini Ya nantinya setelah event balapan juga akan dipergunakan disini ya Untuk fasilitas yang akan dibangun disini Observation deck yang nanti akan dibangun di blok-blok yang sudah ditentukan disini Di bagian sisi kiri maupun kanan sudah disiapkan Ya terlihat para pekerja disini sudah mulai turun ini ya Melanjutkan untuk pengerjaan lanjutan yang sudah kita lihat bersama-sama Jadi besi ditaruh disini dan dilakukan pengecoran secara menyeluruh Supaya kuat nantinya untuk fondasi dasar yang akan dibangun disini Untuk bangunan bisa dikatakan permanen ya Untuk bukit 360 ini Gak seperti inilah kondisinya Jadi pengerjaan terus akan dilanjutkan di beberapa sektor Supaya semuanya terlihat lebih siap lebih safe nantinya Untuk menyambut ajang balapan MotoGP 2022 ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya disini kita sudah sampai di tinggungan ke-12 menuju ke-13 Di mana kita sudah uploadkan buat kalian semua untuk kondisi di siang hari ini Kita sudah lihat tadi dari jalur provinsi menuju ke tikungan ke-13 ini ya Pengerjaan lanjutan di area tribun maupun di area parkir Drainalsi terus diusahakan Supaya bisa terselesaikan di bulan depan tentunya Karena di Maret mendatang kita sudah mulai untuk ajang balapan race-nya ya Atau balapan di MotoGP tersebut Jadi kita berharap saja supaya saja untuk para pekerja tetap sehat dan terus cuaca juga mendukung ya Supaya semuanya bisa lancar untuk pengerjaan di lintasan sirkuit Mandalika ini Ya mungkin sampai disini saja dulu perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini Tentunya nanti sore kita kembali lagi untuk melihat dari capaian pengerjaan yang sudah didapatkan Jadi buat teman-teman semuanya mungkin apabila kalian menyukai video ini Bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe Ya sampai disini saja ya perjumpaan kita Saya Johnny Ahmad mengucapkan water tampiasi kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir Apabila generasi yang saya sampaikan kurang pas bisa dikoreksi nantinya Dan apabila kalian butuh pertanyaan nanti bisa di kolom komentar ya Dan akhir kata sampai disini saja ya Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!